assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Egy terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel sapamhorror semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada Oke seperti biasa kita akan mereview beberapa video penampakan hantu paling mengerikan Oke tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita mulai videonya video aneh ini direkam oleh seorang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit terlihat dengan sangat jelas bagaimana pintu tersebut terbuka dan tertutup dengan sendirinya selamat menikmati kalau kita perhatikan keadaan di dalam ruangan tersebut sangat sepi seperti hanya si pasien ini yang berada di ruangan itu kalau seandainya kejadian aneh ini terjadi pada kalian apa yang yang akan kalian lakukan kasih tahu saya di kolom komentar seorang pria membagikan video menyeramkan yang dialaminya di akun Instagramnya yang dimana diceritakan saat itu dia sedang ronda malam seorang diri dan tanpa sengaja melihat sesuatu yang aneh berada di dalam mobil seperti yang bisa kita lihat ada sosok-sosok wajah yang berada di dalam mobil tersebut sosok itu seperti sesosok wanita yang memiliki wajah yang sangat pucat dan pandangannya mengarah ke arah pria tersebut dengan tatapan yang aneh dan mengerikan astagfirullahaladzim seorang pria nekat solo camping di dalam hutan terlarang dan angker pada malam hari dia juga merekam kegiatannya selama berada di dalam hutan tersebut dan juga menyiapkan ayunan di pohon yang akan menjadi tempat tidurnya di malam itu singkat cerita setelah beberapa jam pria tersebut tidur ada sesuatu yang mengerikan yang membuatnya kaget dan ketakutan coba perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terekam dengan sangat jelas ada sosok tangan berwarna merah darah dan berkuku yang sangat panjang tiba-tiba saja muncul menerekam wajah pria tersebut tapi anehnya kamera yang terpasang di bagian luar tidak merekam apapun di saat momen mengerikan itu terjadi hanya mendengarkan suara teriakan ketakutan dari pria tersebut kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang pada saat itu dirinya baru saja pulang ke rumahnya dia pun dibuat penasaran dengan suara-suara aneh dan berisik yang bersumber dari dalam rumahnya tersebut dia pun langsung bergegas masuk sambil merekam video dan inilah yang dia temukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Kamera keamanan CCTV yang terpasang di rumah mengarah ke sebuah gudang penyimpanan ini menangkap sosok kutimis serius yang sedang berjalan. Coba kalian perhatikan. Terekam dengan sangat jelas ada sosok berpakaian putih yang tertangkap CCTV sedang berjalan di sekitar gudang tersebut. Samar-samar sosok itu nampak seperti sesosok anak wanita karena dilihat dari ukuran badannya yang kecil dan memiliki rambut yang panjang. Cara jalannya pun sangat cepat dan sekilas malah nampak seperti melayang. Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.